Intro Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang mahesa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan di pasal 28 E negara menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarnaan negaraan, tempat tinggal dan berhak untuk meninggalkannya atau kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Husin Jafarahadar, Paranois Halo, kali ini saya ditemani tadi kalau kalian dengerin sebelum POV ada Kidung Nah itu sebagai penanda tamu kita pada kesempatan kali ini adalah dari aliran kebatinan perjalanan Nah ini salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia Saya ditemani dua generasi, yang satu milenial ada Jessica Putri Natasa Halo Rahayu Yang kedua ada Mas Asmat Susanto Kayaknya yang ini lebih ke kolonial Halo Rahayu kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Horm Swasta Namung Budaya Salam Kebajikan Sampurasun Sampurasun Rampe Saya orang Jawa soalnya Jadi gak ngerti Orang Jawa bahasanya Madura lagi Iya, iya Nah kita bicara tentang aliran kepercayaan di Indonesia dulu Jadi di Indonesia ini teman-teman yang mungkin belum tahu Itu bukan hanya ada enam agama resmi Di luar itu ada agama-agama lain Dan di luar itu juga ada aliran-aliran kepercayaan Yaitu orang-orang yang menganut agama lokal Atau kepercayaan yang sudah ada sejak nenek moyang kita Dari zaman masih Nusantara dulu Mereka dipayungi oleh negara dalam satu majelis ya Ya, majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah di Indonesia Atau MLKI Atau MLKI Nah disitu ada dua sayap Kalau generasi mudanya itu gemak pakti Generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah Kita punya lima presidium salah satunya saya Dan perempuannya Puan Hayati Jadi ada dua sayap Oh gitu Ini di bawah kementerian agama majelis ini atau independen aja? Ini di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan Khususnya direktorat kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah Yang sekarang direktornya Pak Samsul Hadi Oh berarti ini bukan di kementerian agama Tapi kementerian pendidikan dan kebudayaan Ya khusus di direktorat Ada direktorat khususnya Nah ini di dalam majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah Indonesia Atau MLKI Ada berapa penghayat kepercayaan atau aliran kepercayaan? Di sini terhimpun di seluruh Indonesia yang sudah tercatat kurang lebih ya Yang saya ketahui 187 organisasi atau peguyuban Mungkin di luar itu juga masih belum Di luar itu ada berapa kira-kira? Ribuan Ribuan? Iya Karena ada yang independen dia Bahkan ada yang meyakini bahwa dia tuh perseorangan Dan dia bisa memberikan suatu wajangan-wajangan Dan dia beranggapan bahwa dia adalah kepercayaan juga Dia sendiri? Iya Gak ada umatnya gitu Satu? Iya Ada yang sendiri Makanya bisa sampai ribuan itu karena ada yang sendiri Ada yang perorangan Ada yang perorangan Apa ya? Dia ada perorangan Super minoritas kita nyebutnya kayaknya Itu tetap dilindungi oleh negara gitu Pasti Tetap dilindungi oleh negara Misalkan nama peguyubannya A Terus sendiri gitu Berdiri sendiri hanya sebagai penghayat kepercayaan Ada yang sendiri gitu Dan sebenarnya bukan hanya negara Kita umat Islam juga harus menghormati Menghargai dan melindungi Apapun agama dan kepercayaan orang lain Bahkan kita dilarang untuk menyinggung Sesembahan setiap orang Apapun sesembahannya Seberapapun jumlah penyembahnya Karena itu akan membuat hubungan kita kurang baik Akhirnya agama yang seharusnya menjadi saling mendamaikan Justru saling mencaci, menyintir dan lain sebagainya Nah kalau diantaranya Di dalamnya ada aliran kebatinan perjalanan Atau AKP yang dianud oleh Mbak Jessica dan Mas Asmar Nah kalau ini apa aliran kebatinan perjalanan Aliran kebatinan perjalanan itu gini Abim Yang diceritakan atau sebagai dasar kita Aliran itu yang digali oleh Bapak Tritungga Salah satunya Bapak Mekar Taminata Bapak Rosit dan Bapak Sumitra Beliau mendapatkan wangsit atau wahyu di Subang Tahun 1927 Ini pertama kali 1927 Di Gali lahirnya AKP itu organisasi Iya untuk pertama kali 1927 di Subang Iya Subang Jawa Barat Jadi beliau setelah itu Menjelaskan tentang organisasi aliran Aliran disini semacam Kalau keluarnya itu seperti air yang mengalir Air yang mengalir Dari pegunungan Melewati Bukit Melewati pohon-pohon Dan sebagainya yang pada akhirnya tertumpah ke laut Laut digambarkan seperti Tuhan Yang Maha Esa Jadi kita itu aliran itu semacam mengalir Dan ada lambang strum disitu ya Abim Itu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa Jadi pada prinsipnya Kita hidup di alam jagad raya ini Bersosialisasi di Nusantara ini Meskipun berbeda-beda agama Meskipun berbeda-beda suku Berbeda-beda bahasa Akan tetapi kita selalu harmonis Kita memandang orang lain seperti memandang diri kita sendiri Saling menghargai Saling menghormati Disitu sama Ibaratnya baik makhluk hidup Hewan, tumbuhan, dan manusia Pada prinsipnya dari pegunungan Mengalir melalui bukit-bukit Melalui proses perjalanan yang sangat panjang Yang pada akhirnya menuju lautan Kita bareng-bareng bersama-sama Nanti itu adanya Dihadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Esa Kalau dalam bahasa Saudara kita yang di Jawa Mungkin Sangkan Paranung Dilmadi Dari mana Kita berasa Mau kemana Dan apa tujuan kita Sama gitu Di Di Tatar Sunda Atau Tatar Jawa Sama gitu Ibaratnya Berarti 1927 Itu Meikarta Itu tadi Bapak Meikarta Yang pertama mendapatkan wangsin Iya Bapak Tritunggal Bapak Meikarta Winata Bapak Rosit Dan Bapak Sumitra Dan siapa? Bapak Sumitra Oh Bapak Sumitra Tritunggal Disebutnya Tritunggal Beliau sudah wafat semua Atau masih ada yang? Sekarang sudah pupus Oh disebutnya pupus ya? Iya kalau di kita pupus gitu Dan biasanya yang pupus itu Dimakamkan atau bagaimana? Dimakamkan dengan cara ada tradisi Karena beliau dari Tatar Sunda ya Pakai tradisi adat Sunda Adat kita Jadi Indi ajarannya pertama Bermanfaat kepada orang lain Sesama Gak hanya Sesama manusia Ataupun sesama makhluk Makhluk hidup Itu intinya Nah kalau Konsep tentang ketuhanannya mungkin Mas Asma Konsep ketuhanan yang maha esanya Apa itu? Jadi konsep ketuhanan yang maha esanya Jelas Bahwa kita itu Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila ketuhanan yang maha esanya Jadi Semua yang ada di alam jagad raya ini Baik manusia Hewan dan tumbuhan Itu adalah berketuhanan Gitu kan Kalau bahasa ibunya Atau Bahasa orang Sundanya Gusti Yang maha suci Kalau bahasa ibaratnya Seperti air Tuhan itu diibaratkan Kalau di Jawa ya Banyu Caranya besesnya water Kalau di Sunda Cair Tapi barangnya Konsepnya itu juga Yang jelas Konsep ketuhanan ini Tadi kita harus Memandang orang lain Seperti memandang diri kita sendiri Jadi disitu sebagai Jangankan kepada Sama manusia Kepada tumbuhan Hewan dan binatang semua Kita harus beradaptasi Harus bersosia Karena Ciri Tuhan itu Kita punya konsep Bahwa Tuhan itu Cirinya adalah hidup Jadi setiap Makhluk yang terunsuruh hidup Itu adalah Adanya Tuhan Jadi kita senantiasa Harus saling menyayangi Harus saling menghargai Jadi konsepnya Kalau diritualkan ke tadi Bacaannya ya tadi Sastra Jendra Rahayu Ningrat Apa itu artinya? Sastra itu kan tulisan Jendra itu wujud Ning itu suci Rat itu jagad Nah disini Kalau kita menghayati Alam jagad raya ini Ewan, binatang, tumbuhan Pegunungan Api, air Bumi Langit Semua Kita baca Nah itu adalah Bacaan Konsep keagungan Kebesaran Tuhan Setelah kita Baca disitu Di sarana Sastra Jendra Salah satu contoh Seperti kopi pahit Kopi manis ada Itu dari zaman dahulu Zaman nenek moyang Ya Habib bilang Itu sebelum Majapahit Ataupun pejajaran berdiri Kita sudah melaksanakan ritual itu Dan itu Saya juga mohon Kepada media Habib Yang lain Jadi ketika orang tua Tadi Jessica juga Sampaikan dulu itu Memberikan Kalau di Kita tuh sering Bersemedi Dekat pohon Ataupun kita Memberikan ritual Di rumah itu Ada kopi pahit Kopi manis Sama sekali Bukan untuk Memberikan Namanya Jin atau Setan Atau Jadi ada Ketika itu Kita sering disebut Animisme Dinamisme Nah ini saya Menolak Karena ini Bukan bahasa Orang Jawa Bukan bahasa Orang Tatar Sunda Ini bahasa luar Yang memang Harus segera Diluruskan Jangan sampai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mesa Identik Kebatinan Itu Klinik Perdukunan Ataupun Ibaratnya Kita menyembah Kepada Jin Misalnya itu Tidak ada Kita terserah Kepada ini Hanya semacam Alat gitu Jadi Kopi pahit Kopi manis Itu Lambang Kebinekaan Harus bergaul Itu Sama pahit Sama manis Tidak membedakan Suku Bahasa Agama Dan disitu Ada Air putih Yang bening Nah itu Kita harus punya Pemikiran Telak putih Telak herang Kalau dalam bahasa Sunda Kalau dalam bahasa Sunda Punya pikiran Yang positif Selalu ingat Kepada Tuhan Eling Eling Mas pada Ini apa Dari kopi Kita belajar Bahwa yang pahit Bisa dinikmat Iya betul Tapi emang jelas Bahwa Ini adalah Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hanya medium Persembahannya Kepada Tuhan Ya tadi Melalui kopi pahit Kopi manis Air Dan lain sebagainya Kalau yang ke setan Itu udah kita bahas Kemarin Sama Mongol Dia pernah Menjadi penyembah Setan Jessica Menyebut Tuhannya Ada sebutan khusus Kalau misalkan Seluruh penghayat Kepercayaan Terhadap Mesa Kita diresmikan Itu namanya Memanggilnya Tuhan Yang Mesa Tetapi kalau Karena kita kan Ajarannya Ajaran Sunda Jadi kebanyakan Teman-teman Atau dari komunitas kita Atau dari organisasi kita Gusti juga Tapi kalau kita kan Kadang-kadang kan Gak semuanya Di organisasi kita Itu orang Sunda ya Ada juga Orang Betawi Ada orang Jawa juga Jadi gak ada Panggilan khusus Jadi lebih Khususnya lagi Atau lebih Modern Atau lebih Spesifiknya lagi Tuhan Yang Maha Esa Kalau ritualnya nih Jessica Apa aja ritualnya Sebagai seorang Penghayat AKP nih Oke Karena aku juga Generasi muda Yang masih harus belajar Sama para sesepu Dan juga Apa Separa pemimpin Jadi kalau misalkan Yang aku ketahui itu Sastro Jendro Hayuningrat Gitu kan Sastro Kan tadi udah dijelasin Sastro itu Sastra Tulisan Tulisan wujud Bahan selamat Yang ada di dunia Gitu Kalau misalkan Kalau mohon maaf ya Kalau misalkan Di Islam itu kan Ada yang namanya Mukana Sejadah Kalau di kita itu Wujudnya itu adalah Sastro Jendro Hayuningrat Itu alat media Untuk Kita Apa namanya Ibadah Iya sebenarnya Gak beribadah Jadi lebih ke ritual itu Ritual Iya Kalau ibadah sendiri itu Si sebenarnya Kalau dari kita itu Semlek mata dipotong tidur Apa itu Jadi semlek mata Jadi gini Kalau kita tidur kan Kita gak sadar Kalau misalkan kita itu Sedang beraktivitas Gak sadar Gitu Jadi kalau seandainya tidur itu kan Hanya Menghambuskan nafas Dan hanya bergerak ke sana Kemari Tapi kalau misalkan kita Bangun tidur Dan kita beraktivitas Gitu kan Disitu mulai yang namanya Kita beribadah Seperti apa Bangun tidur Berdoa Gitu kan Jadi kita beribadahnya seperti itu Bangun tidur berdoa Terus sebelum makan Kita berdoa Jadi dengan siapapun Sedang beraktivitas Apapun Dan dimanapun Kita selalu Merasa berhadapan dengan Tuhan Jadi makanya kita selalu berdoa Di saat apapun itu Nah tetapi Kalau yang tadi Dibilang Media ritual itu Jadi kalau menurut aku Itu adalah Filosofi-filosofi Makanya So kalau seandainya Pengen curhat Please deh Para media TV segala macam Please jangan Bawa-bawa Pengait kepercayaan Atau ritual sesajen itu Kedalam Paradigma yang negatif Seperti Perdukunan Persantetan Dan lain-lain Karena Itu dampaknya ke kita Contoh Kayak misalkan di Tempat peribadatan Atau tempat yang dinamakan Tempat ngariung Gitu kan Masewakan itu Disitu tuh kan Kalau kita ritualan Banyak Kayak Saya kan ada tuh temen yang Dideket situ gitu Yes Lu lagi nyembah Itu ya Apa Gitu kan Gak ada Itu kayak Itu anjing tuh Kayaknya tuh Kenapa Itu padahal Padi yang ditutupin Kain putih Oh dibilang kayak Kepala anjing Makanya Ada Karena di TV-TV tuh Dan di film-film setan itu Selalu Mengait-ngaitkan Seperti itu Padahal enggak Itu tuh filosofi Kak Maaf Jadi gini Kayak misalkan Kopi pahit Kopi manis Teh pahit Teh manis Jadi salah satu contohnya Misalkan kopi Kopi itu kan Maksudnya jangan memberikan Suatu ajaran Atau pengetahuan yang salah Atau yang sifatnya Menggelapkan seseorang Itu kan maksudnya Nah terus Kalau misalkan Air putih Maksudnya itu adalah Berikanlah suatu informasi Atau berhiduplah Seperti bagaikan air Yang transparan Jujur apa adanya Gitu kan No hoax Iya Kalau pada sekarang Misalkan kan Biasanya Kalau seserujuin Rohayun Ingrat itu Atau sesajian itu Kan ada bunga-bunga tuh Bunga itu bukan buat Sesuatu Jadi Bunga itu Maksudnya itu adalah Bagaimana caranya Kan bunga itu Hakikatnya harum Bagaimana caranya Kita bisa Seperti bunga itu Bisa mengharumkan Nama baik kita Nama baik keluarga Nama baik organisasi Nama baik nusa bangsa Serta bahasa Jadi kita itu Bagaimana caranya Jadi Sasrojendro Rohayun Ingrat itu Sudah mencerminkan Kepada kita Bahwa kita harus Seperti itu Misalkan bekakak Kan ada ayam tuh Yang bekakak itu Maksudnya itu adalah Lambang pasta sumerah Kepada Tuhan Yang maesah Jadi Semua itu Bukan untuk Setan atau Apapun itu Itu buat kita juga Nanti setelah dibacakan Filosofinya Untuk kita pelajari Terhadap Kepada diri kita sendiri Itu setelah itu Langsung di Ibaratnya Kalau kita itu ada ritual Setelah ritual itu Biasanya orang pada rebutan Itu memang Memang itu adatnya Jadi rebutan Misalkan Saya dapat Kopi Saya dapat ini Jadi Untuk kita sendiri Kita manfaatkan sendiri Ya itu Ini sih Apa Kayak Stereotiping Yang dibangun oleh Sebagian media Yang tidak Tanggung jawab Kayak Stereotip kepada Islam itu Sebagian media Maksudnya di Barat Teroris Bahkan Sebagian besar Film Hollywood Berdasarkan film dokumenter Yang Dibikin Reels Arab Beds Aku lupa Judulnya Itu 90% lebih Film-film Hollywood Mempersepsikan Dan membentuk image Tentang orang Arab Dan Islam itu Keras Kasar Teroris Dan lain sebagainya Tentu itu Kita harap Obrolan seperti ini Itu membuka pikiran Teman-teman Dan Paranois Kita berharap Kalau mau Nanya sesuatu Tentang Keyakinan Itu kepada Penghayatnya langsung Dan jangan Dipukul rata Oh ini aliran Kepercayaan Ya udah nanya ke dia Belum tentu Karena aliran Kepercayaan Yang berada Di bawah MLKI Aja ada 180-an Apa aku Mau lanjut ke Jessica Dulu Lanjut Karena ini Kaitannya dengan Anak muda Anak muda Cuka Dibully gak Di sekolah Karena Apa Menganut aliran Kebatinan Perjalanan ini Sebenarnya Kalau misalkan Dari pribadi aku Sudah dari kecil Ditanamkan sih Bagaimana caranya Gini Dalam hidup itu Kita selalu Berada dalam pilihan Setiap pilihan Yang kita ambil itu Kan Pasti ada Sisi negatif Sisi positif Dan juga ada Dampak-dampak Jadi Saat aku memilih Bahwa Aku adalah penghayat Kepercayaan terhadap Tuan Mesa Dan aku adalah Aliran kebatinan Perjalanan Berarti aku ada Aku siap Untuk Siap untuk Memberikan nama baik Dan siap untuk Dijelek-jelekan Untuk Tapi gini Setelah dijelek-jelekan Aku akan berjuang Untuk apa Memberikan suatu informasi Yang jelas Mengenai organisasi aku Agar mereka semua itu Tahu Bahwa organisasi Saya Atau kita itu Gak seperti itu Jadi gini Kalau misalkan Dari sisi Sisi sedihnya Kalau mau curhat Ya Pembulian-pembulian Ada Apa biasanya Yes Kalau di sekolah itu kan Biasanya kan Yang terkenal itu kan Agama Gitu kan Tapi kalau Dan di Di lingkungan itu kan Juga Agama Agama Tetapi kalau Seandaikan di keluarga Karena udah terbiasa Dengan Seperti itu gitu Jadi di keluarga juga kan Banyak yang Islam Ada yang Keluarga inti kamu Ada yang Islam Karena kan Papa aku kan ada Apa namanya Masih campuran Arab Oh Jadi ibunya Arab Papahnya itu Apa namanya Pengait kepercayaan Yang Muslim siapa Bapak atau ibu Ibunya Papa Oh ibunya Papa Kalau bapak sama ibunya Jessica Semua aliran AKP ini ya Iya AKP ini Jadi Karena dari kecil Udah dibiasakan toleransi Gitu kan Jadi udah gak kaget Dengan hal-hal yang seperti itu Jadi kalau Seandaikan ada temen Gitu kan Dia sih sebenarnya Karena memang aku di sekolahan Gak pernah yang namanya Jail atau apapun itu Dia sangat menghormati sih sebenarnya Dibully-nya itu Karena mungkin Akunya aja yang terlalu Terbawa perasaan Cuma Kadang-kadang yang ngebully Bukan temen sih sebenarnya Malah guru 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 apa itu Itu waktu itu Ada guru agama bilang Udah lah Jess Kamu harus tobat Ingat Kalau misalkan Ajaran ini tuh Ajaran yang paling terbaik Nomor satu Katanya kayak gitu kan Biar kamu tuh nanti masuk surga Tapi aku bilang kayak gini Ibu Ibu kan diajarin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Tapi kamu bukan agama Kan gitu kan Dulu saya dibalikin lagi gitu kan Lucu banget Ini kan Ini kan kata ibu Kalau saya Kalau saya beranggapan Ini agama gitu Iya Karena kalau misalkan Ditarik simpulkan Agama itu kan artinya Ageman gitu kan Karena dulu kan Agama nomor satu di Indonesia Ibu share aja Namanya Kapitayan Gitu Atau sekarang itu Bisa disebut Kepercayaan terhadap Tuna Mesa Gitu kan Jadi saya duluan bu Gitu 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 Aku mau garisbawahi dulu Bahwa ini penting Apa yang disampaikan Jessica Gini Kita yang muslim Memang mayoritas di Indonesia Tapi di Eropa Kita minorita Maka agar saudara kita Yang muslim disana Tidak diperlakukan buruk Maka jangan berlakukan Non muslim Atau penganut Aliran kepercayaan disini Dengan cara yang tidak baik Karena itu Itu nyambung Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton